Pemirsa korban yang hanyut di Kali Item, Kemayoran Jakarta Pusat, rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui situasi saat ini sudah ada dengan kami Rani Sanjaya di rumah kediaman korban. Ya, Rani, apakah jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Wonosobo? Ya, selamat malam Yuki dan Pemirsa. Sejak ditemukan jasad korban pada Rabu siang tadi hingga malam ini, sekitar pukul 9 kurang, jasad korban masih berada di rumah duka. Rencananya pihak keluarga akan membawa jasad korban menggunakan mobil ambulans saat harus lalu lintas mulai berkurang sehingga bisa lancar tiba di kampung halamannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, Yuki dan Pemirsa bisa saya informasikan bahwa sejak ditemukannya jasad korban, kedua orang tua korban masih belum terima. Kondisi mereka masih terpukul dan tidak menyangka putra kesayangan mereka harus sewas mengenakan. Ya, Yuki. Ya, Rani, terkait dengan perahu begitu yang dipergunakan korban dan juga teman-temannya untuk bermain adalah milik suku dinas tata air. Apakah sudah ada pihak dari suku dinas tata air yang melayat ke kediaman korban, Rani? Ya, panjang hari Rabu pagi hingga malam ini hanya pihak kelurahan dan kecamatan sempat yang mendatangi rumah duka. Sementara dari pihak suku dinas tata air terkait hingga malam tadi belum nampak, Yuki. Yang bisa saya bermasikan, atas kejadian tersebut, selain Prayoga, ada juga rekannya yang sempat tercebur bersama Prayoga, yakni Habib Jabar. Namun Habib Jabar beruntung berhasil diselamatkan temannya yang melompat dan berenang menyelamatkan Habib Jabar. Meski demikian, sore tadi saya sempat mewawancarai korban hidup, namun masih terlihat trauma berat. Seperti itu, Yuki.